Hai K-lovers, aku Ashira Zamita dan hari ini aku akan bermain games yang berjudul Pernah? Gak Pernah? Let's go! Wah itu kalo di Sunda ada tuh istilahnya darmaji Dahar limang aku uji, kalo kata om aku Gak pernah dong Oh, dilebihin gitu ya? Gak pernah lagi? Hahaha Mama maaf ya Pada saat itu kalo gak salah Kayaknya masih SMP ya? Oh, kayaknya aku pake beli merchandise Merchandise Taylor Swift tuh sama 5th dulu mahal-mahal banget Apalagi Taylor Swift Mama aku tuh memang sering banget sih beliin aku merchandise Taylor yang original Tapi aku gak tau ya Kalo gak salah tuh itu aku pengen beli album atau apa Dan kurang uangnya Terus kayak itu harganya udah mahal Kalo mau minta takut dimarahin Tapi mau di cancel juga udah PO Jadi akhirnya aku perhukuin Tapi kan orang tua aku sendiri Maaf ya Pernah Hahaha Pernah Aduh pernah aku lupa dimana Tapi waktu itu aku tuh udah pede banget Masa di tim? Tim-tim kan rame banget ya Lalu sebelum mendalik itu rame banget Terus aku yang kayak Wey! Wey! Hahaha Hahaha Pernah juga disynchronize past waktu itu Aku kan Apa namanya Manggil dia Let's say misalnya namanya Ronnie Ronnie Terus dia udah nengok kan Sembukan dia Ronnie! Ronnie! Iya sasaan orang belakang aja Terus aku orang-orang yang itu kayak Yang ternyata aku panggil Langsung yang Ngangong-ngangong Cuman aku Ya gimana dia pernah malu kan Astagfirullahaladzim 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 Hahaha Hahaha Pernah Ehm Minum obat Karena waktu itu Aku lupa minum Itu udah 2 bulan gak aku minum Kalo diminum kan Itu mama aku taruhnya di tisu masalahnya Jadi Atau mama nanti ya 15 menit lagi Abis makan kan harus digarakin Aku minum Kalo dia taruhnya di tempat yang adap gitu Yang kayak plastik ada cepetannya Itu kan gak apa-apa Tapi misalnya ini kan Ini tisu ya Pas aku liat Waduh kok udah ada jamur-jamur ya Buang aja Hahaha Maaf ya mama Selalu Hahaha Sering banget Di dalam hidup aku Sudah tidak terhingga Karena Gini ya Aku tuh selalu ada Aduh gak bagus sih sebenernya Ini selalu ada keyakinan Bahwa Setiap kali aku udah atung ke acara Atau janjian sama temen Itu udah jadi budaya orang Indonesia Gak pernah on time juga Marekanya Gitu Bahkan ada temen aku yang Karena tuh bisa 2-3 jam Dan dia laki-laki Oke perempuan kan mungkin Dan juga lah Jadi dia tuh bener-bener Iya 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 oke oke Gue otw Dia masih tidur Jadi yaudah aku takut-takut aja Aku bilang Eh gue udah nunggu disini ya 10 menit Iya 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 Setelah dia udah nyampe Lo mana Sabar gue otw Biarin aja Dari yang telat Telatnya cuma 3 jam Soalnya Ini buat Pahri Tandain nih ya Yang namanya Pahri Kena Aku lupa dimana Tapi pernah deh Pernah Dan waktu itu Aku langsung Aku ngaku dong Kalo kata Sherina Yang pemberani Yang bijaksana Kesatria Adalah yang berani Mengakui kesalahan Jadi aku kayak Sorry guys Gue kentut Stay cool aja Kayak Maaf banget ya Tadi Terus Untungnya Biasanya bunyi kentut Yang seperti itu Tidak berbau Kalo yang Nah itu baru aku gak ngomong-ngomong Karena itu bau Dan gak enak Jadi kayak Aduh Bau lagi Terus kabur Maaf banget Maaf banget Soalnya juga Saya Pernah Pas SD Aku inget banget Dulu Lagi parkir Di depan Gedung Yayasan Ya kan Jadi Gedung Yayasan itu Di deket masjid Kalo aku kan ada masjid tuh Terus mobilnya itu Sangat persis sama mobil papa aku Jadi dia parkir di depan situ Biasanya gak apa aku parkir di depan situ kan Itu aku gak ngecek dulu Langsung buka pintunya Terus kayak Papa Pas masuk kok ada anak kecil Gue gak punya adek Terus aku langsung Heee Maaf ya Terus orang tuanya gak ada Orang tuanya lagi di dalam Apa Gerung Yayasan Terus anak kecilnya cuman yang Ini siapa Ya udah hina tuh Dengan malu aku langsung habis Tapi semenjak itu aku kepikiran Mungkin aku gak lucu mobil Gimana kalo anaknya dicuri Gimana kalo anaknya dicuri Kita kira lagi SD Eh TK Kayak yang TK Kayaknya masih kecil banget Ya udah pernah Pernah Jadi waktu itu aku lagi ke festival Aku lupa festival musik apa Cuman kayak aku yang Wih Eh Lo With the face kalo gak salah deh Eh Gimana nih di 1975 Gak jadi Iya gak jadi Ternyata dia gak ngomongin hal yang sama Kak Jadi bener-bener dia menyautin apa yang aku menyautin Eh sumpah ya Meti Hili Terus dia tapi anehnya Ternyata dia tidak menjawab aku Jadi dia jawab pacarnya Cuman aku kayak peri gitu Eh 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 Terus dia juga gak nge-respon aku kan Dia kira aku ngomong sama temen aku juga Ternyata aku gak tuh Sebel banget sih Ini kayak yaudahlah ya Ternyata aku masih di belakang Lagi yang bener-bener ini Tapi sepatu Itu aneh banget gak sih Kayak sama-sama ngobrolin topik yang sama Jadi dia ngejawabnya kayak Iya gue gak jadi 1975 ya Iya kan meti Hili Lu ngomong sama laki lu Gue dikecangin Pantesan kita gak kenal Itu Untung dia gak nge Karena dia ngadep kesana ngobrolnya Gitu Tapi emang sebelahan banget Ternyata banyak pernahnya ya Malu deh Yeay So many embarrassing moments in my life Iyay Malu deh